Selamat datang di podcast LCDI dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah informasi dan komunikasi tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon yang dijalankan di Indonesia. Bersama Sekretariat LCDI, narasumber, dan pakar yang hadal di bidangnya, kita akan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik terbaik pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia. Selamat menyimak dan berbagi! Selamat sore, sahabat pemerhati lingkungan. Bertemu kembali dalam episode kedua LCDI Talk dengan tema Blue Carbon vs Tambak. Bersama saya Lenny, Blue Carbon Officer di Sekretariat LCDI Low Carbon Development Indonesia. Podcast kali ini membicarakan gerakan rendah karbon di sektor pesisir dan kelautan. Dalam hal ini, Blue Carbon yang lokusnya pada ekosistem mangrove. Hal ini terkait dengan konsep yang kami bangun mengenai Build Back Battle, yaitu memulihkan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon, yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, serta tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung terhadap lingkungan. Terkait dengan ekosistem mangrove, memperkenalkan mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem blue carbon di Indonesia. Kita akan diskusi tentang manfaat dan ancaman terhadap kelestarian ekosistem mangrove. Bersama saya sudah hadir, narasumber ahli bidang pesisir dan laut, Bapak Muhammad Ilman, Direktur Kelauten Yayasan Konservasi Alam Nasional atau YKAN. Sahabat Pemerhatian Lingkungan, simak ya pembicaraan kami dan mari bersama bergerak mendukung kegiatan rendah karbon. Kira-kira gitu pengantar saya, Pak Ilman. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sementara saya memperkenalkan diri sebentar ya, nama saya Ilman. Saat ini saya adalah Direktur Kelautan dan Perikanan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Saya kebetulan latar belakangnya memang Perikanan, lulus dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi, apa namanya, saya rasa sangat relevan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk ini dan pengalaman kerjasama ini juga berkutat antara tambah mangrove, tambah mangrove. Terima kasih untuk pengenalan sementara. Baik, terima kasih Pak Ilman. Saya juga banyak membaca tentang riset-riset Pak Iman terkait perubahan lahan di ekosistem mangrove. Ini menarik sekali. Saya lihat dari penelitian Bapak di jurnal 2016 itu. Jadi, betul sekali ya, kita punya mangrove ini terbesar di dunia ya. Dulu saya rasa sekitar tahun 70-an dan sebelumnya itu sekitar 4 juta hektare lebih ya. Ada yang menyatakan 4,25 juta hektare. Dan saat ini dari perhitungan itu hanya tersisa sekitar 3,5 juta hektare. Ini kalau tidak salah data dari One Map yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan saat ini. Nah, ini suatu penurunan yang sangat besar. Hampir 1 juta. Dan kalau dihitung-hitung, lebih dari 1 juta hektare memang yang sudah tergolong rusak. Nah, kalau kita cek yang 1 juta hektare yang rusak ini, itu 800 ribunya itu sebenarnya jadi tambah. Jadi, dan sisanya itu baru dibagi-bagi oleh kegiatan pembukaan lahan untuk pemukiman, kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan atau infrastruktur lainnya gitu. Oleh sebab itu, sangat penting kita untuk mencari penyelesaian permasalahan tambah yang mangrove yang kita lakukan saat ini difokuskan pada persoalan tambah. Sebab kalau tidak, apa namanya, akan sulit kita mencapai tujuan nasional untuk perbaikan ekosistem mangrove. Nah, tambah ini kalau boleh cerita sedikit, kenapa, bagaimana ceritanya kalau sampai tambah? Jadi, memang di awal, ya? Silahkan Pak, diceritakan. Di awal tahun 70-an itu, pada waktu itu Indonesia dalam fase yang baru membangun ya pasca kemerdekaan, sebetulnya mangrove sudah dibuka sebelumnya itu. Itu kalau bisa dirurut sampai jauh itu, itu dari zaman, apa namanya, zaman Majapahit pun, itu sudah ada catatan bahwa tambah itu sudah mulai dibuka untuk bandeng waktu itu. Sehingga, dan bandeng ini adanya di mangrove. Itu bukti catatan pertama mungkin di Indonesia yang menunjukkan bahwa mangrove sudah dibuka sejak lama. Dan itu terus dieksploitasi pada zaman pemerintahan Belanda, Indonesia masih dibawah pemerintahan Belanda saat itu, itu digunakan untuk ekspor sebagian besar. Ekspor kayu ke Amerika, ke Eropa, ya? Itu lewat Singapura. Dan pada saat itu sangat terjadi pembangunan besar-besaran misalnya untuk oleh Belanda, ya? Misalnya untuk pembangunan rel kereta api. Dan itu mangrove itu kayunya terkenal sangat kuat, ya? Ada beberapa jenis bantalan, digunakan untuk bantalan mangrove, ya? Dan itu juga dieksploitasi untuk pembangunan. Tapi semua itu pembangunan yang pada waktu itu lebih pada kayu. Jadi kayunya dipotong. Sehingga mangrove itu recovery dengan mudah kalau hanya memotong kayu. Nah, sampai eksploitasi kayu besar-besaran ini saya rasa terjadi tahun setelah kita merdeka, ya? Ada setelah Orde Baru muncul, di mana kehutanan waktu itu mulai industri hutanan berkembang, saat itulah terjadi eksploitasi yang cukup besar. Tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, eksploitasi kayu ini begitu dipotong, ditebang, sepanjang hidrologisnya tidak terganggu, itu akan recovery dengan cepat. Sehingga bisa dibilang penebangan kayu tidak terlalu sebetulnya, tidak terlalu industri kayu waktu itu tidak terlalu menjadi penyebab utama kerusakan mangrove. Nanti pada tahun 70-an, kemudian tahun 80, ada kebijakan yang cukup unik waktu itu, yaitu kebijakan perikanan di bidang troll. Nah, troll ini memang sangat merusak ekosistem, ditemukan sangat merusak ekosistem karena tidak selektif. Jadi begitu banyak organisme yang tertangkap dan merusak sedimen. Sehingga pada waktu itu pemerintah saya rasa memutuskan untuk menyetop troll. Nah, troll ini sebetulnya menghasilkan udang. Jadi target utamanya itu udang. Sebab permintaan udang internasional waktu itu terutama dari Jepang sangat tinggi dan untuk memenuhi permintaan tersebut itu datangnya dari troll. Nah, begitu troll ini dianggap merusak, distoplah troll. Dan disusul dengan kebijakan untuk membantu tenaga kerja di troll ini supaya tetap bekerja dan juga untuk tetap memenuhi pasokan udang disusunlah program-program pemerintah untuk membuka lahan tambak. Jadi sebenarnya dari situ awalnya, insentifnya itu dari troll yang ditutup kemudian dialihkan ke tambak. Dan pada waktu itu ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Mangrove belum begitu dimengerti saat itu sehingga pembangunan tambak di mangrove waktu itu berjalan biasa-biasa saja. Bahkan ya itu disubsidi kurang lebih. Nah, itu awal dari kalau bisa dibilang hilangnya mangrove. Nah, kemudian terus hilang akibat yang dimulai dari masa troll tersebut. Kemudian terjadi kasus kedua yaitu krisis monitor. Nah, krisis monitor ini pemerintahan kita waktu itu mengalami kesulitan untuk saya rasa enforcement ya, hukum, penegakan hukum, monitoring kelapangan karena situasi ya kita mungkin semua pernah mengalami generasi kita, situasi sangat chaos waktu itu. Dan pada saat yang bersamaan nilai rupiah turun. Nah, nilai rupiah turun menyebabkan harga udang yang karena ini komoditas ekspor itu naik sangat tinggi. Sangat tinggi dari yang kalau nggak salah hanya 10-12 ribu 1 kilogram per kilogram waktu itu naik sampai 150 ribu per kilogram. Sehingga memicu terjadi pembukaan tambak besar-besaran dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu mangrove sasarannya. Nah, dua peristiwa itu menyebabkan mengapa sebetulnya mangrove kita ini rusak itu sebagian besar karena pembukaan tambak. Dan ini terjadi karena kita pada saat tersebut memang pemerintah maupun masyarakat sipil itu sangat tidak memiliki apa, resources ya, sumber daya yang memadai untuk meredam hal tersebut. Itu mungkin latar belah yang sedikit tentang tambak. Oke, berarti yang saya catat itu ada dua penyebab utama terakhirnya kerusakan terhadap ekosistem mangrove. Pertama itu tambak, kemudian eksploitasi terhadap kayu. Bagaimana dengan faktor pembangunan di pesisir, Pak? Apakah tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan melahan di pesisirkan? Itu juga banyak ya. Apalagi kita banyak di pembangunan di kota-kota pesisir, misalnya kota-kota besar seperti Semarang, Makassar. Dan itu setidaknya memberikan dampak terhadap perubahan, terhadap intrusi, mungkin air laut yang merubah pola lahannya. Kira-kira, Pak, seperti apa dampaknya itu juga terhadap ekosistem mangrove? Ya, itu betul sekali. Jadi salah satu yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu penyebab kerusakan mangrove kita betul sekali. Pembangunan infrastruktur ya, untuk mendukung perkotaan pembangunan di sepanjang pesisir. Cuman memang kalau dari segi akumulasi secara nasional, jumlah nasional, ini kecil sebetulnya. Kecil kalau di akumulasi secara nasional. Dan ini jadi persoalan adalah, persoalannya pembangunan infrastruktur ini biasanya di Jawa ya, yang paling terpengaruh. dan di luar Jawa, tapi di kota-kota besar. Nah, ini penting sekali ya, sebab dia, apa namanya, mangrove yang di daerah-daerah perkotaan ini sebetulnya punya fungsi yang luar biasa. Ya, itu untuk melindungi pemukiman, melindungi infrastruktur kita dari adanya erosi ya, maupun bencana alam yang berasal dari laut. Nah, pembangunan di daerah perkotaan, dan pembangunan terutama di pantai-pantai utara Jawa, ini menyebabkan mangrove hilang. Nah, meskipun memang kalau dihitung secara agregat ya, nasional yang 3,5 juta hektare tadi, memang jumlahnya dia relatif kecil. Dibandingkan dua faktor utama tadi ya, yang terjadi yaitu tambak dan penebangan kayu mangrove. Ini yang saya sampaikan. Jadi, penting pembukaan infrastruktur dan perkotaan itu penting, dan terjadi dampak yang sangat besar pada mangrove. Tapi ini kalau di agregat secara nasional, itu sebenarnya kecil, dan dia terbatas di daerah perkotaan, maupun di Pulau Jawa. Terima kasih. Oke, makasih Pak informasi cukup baik, mengenai pola perubahan lahan di ekosistem mangrove. Mungkin kita lanjut ke topik utama kita Pak, ke blue carbon. Ya. Kita tahu bahwa kita merupakan salah satu negara yang punya luas hutan mangrove, kalau saya tidak salah itu kurang lebih 19% dari total luas mangrove dunia itu ada di Indonesia. Mengenai juga kita punya garis pantai terpanjang, kedua atau pertama nih Pak, kedua ya, di dunia, jadi kita punya potensi ekosistem mangrove cukup besar. Jadi, melihat potensi ini, berarti kita cukup menyimpan potensi di blue carbon. Jadi, mungkin blue carbon itu masih terasa asing gitu, tidak semua well known gitu, apa itu blue carbon. Mungkin sedikit blue carbon itu saya sampaikan, bahwa blue carbon itu adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir. dalam perkembangannya ada tiga komponen penyusun blue carbon di pesisir, ada mangrove, ada padang langun atau sigres, dan ada raya payang. Nah, untuk hari ini, kita fokus ke mangrove. Bagaimana Bapak melihat potensi karbon di Indonesia, dan kedepannya seperti apa nih potensi ini akan kita memanfaatkan? Ya, ini saya rasa pengetahuan yang berkembang sekitar 10-15 tahun terakhir ya, bahwa ternyata ekosistem mangrove ini bisa memiliki peran yang sangat besar dalam memitigasi emisi gas rumah kaca. Saya rasa salah satu paper yang paling terkenal yang menemukan hal ini adalah Donato, kalau tidak salah ya, Donato tahun 2011, yang menemukan bahwa mangrove ini, ekosistem mangrove ini, luasnya tidak sampai 1% dibanding luas hutan terestrial, hutan darat. Tidak sampai 1%. Tapi, dia mengemisi sampai 10% dari total emisi hutan. Nah, ini yang cukup mengejutkan waktu itu. Artinya, apa namanya, artinya ini kecil-kecil caberah hit sebenarnya kalau istilahnya Indonesia-nya ya, dan karena Indonesia, mangrove-nya yang terluas di dunia, ini potensi emisi yang apa namanya, bisa menyebabkan kalau salah-salah urus, kita akan menyebabkan emisi yang sangat besar bagi Indonesia. Tapi, di balik itu ada peluang. Peluangnya adalah sebetulnya yang emisi 10% tadi itu akan terus, kalau ya, kalau istilahnya business as usual, akan terus teremisi dan kalau itu dikelola dengan baik, kita akan berhasil mencegah emisi yang luar biasa besarnya. Kenapa mangrove unik lagi? Karena upaya kita untuk melakukan pencegahan emisi, mitigasi di mangrove, ini punya multifungsi, berganda dia punya manfaat. kenapa? Kalau misalnya upaya mitigasi itu dilakukan dengan penanaman mangrove, misalnya restorasi mangrove, perbaikan mangrove, dia akan memberikan dan manfaat ekonomi, manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian, di samping itu, dia akan memperbaiki lingkungan, sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Artinya, biodiversity akan membaik. Jadi, kegiatannya mitigasi, tapi dia punya manfaat langsung terhadap adaptasi, dimana ekonomi membaik, mata pencaharian di bidang-bidang yang berkait dengan ekosistem akan lebih resilien terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu, apa namanya, upaya mitigasi di ekosistem mangrove ini menjadi istilahnya efektif, sangat efektif. Sebab satu kegiat, satu upaya, benefitnya tinggi. Nah, berkaitan dengan blue carbon tadi, blue carbon ini kan diidentifikasi sebagai upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dari sektor pesisir dan laut. Dan ada dua ekosistem utama di laut, ada tiga ekosistem yang sangat terkenal di laut. Yang pertama itu adalah mangrove, yang kedua seagrass ya, dan yang ketiga adalah coral reef. Nah, mangrove dan seagrass ini diketahui memiliki cadangan karbon yang sangat tinggi dan gangguan terhadap mereka, dua ekosistem ini juga menyebabkan emisi yang tinggi. Nah, dia, apa namanya, blue carbon dari dua ekosistem ini, ini jadi penting, kenapa? karena dengan mengelola dengan baik mangrove misalnya, diketahui ternyata dia dua, apa, tiga sampai lima kali lebih efektif ya, dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan hutan, hutan terestrial. Nah, Indonesia posisinya jadi penting karena itu tadi, 25 persen cadangan karbon dunia yang ada di mangrove, itu ada di Indonesia. Jadi, ini, apa namanya, sangat, apa, menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat penting dalam pengelolaan blue carbon dunia, ya, dari, lebih dari 110 negara yang punya mangrove, Indonesia, 25 persennya ada di Indonesia, ya, dan 25 persen cadangan karbon tersebut ada di Indonesia. Mungkin, kurang lebih, itu mungkin yang informasi sedikit, ya, pembuka tentang blue carbon. Baik, Pak Ilmar, informasinya sangat, ini, menarik. menarik yang 25 persen ini, Pak, kita punya, ternyata kita punya potensi 25 persen stok karbon itu ada di Indonesia. Tapi, melihat kondisi kita sekarang ini, bahwa pembukaan atau alih pengisilan kita masih cukup tinggi atau sering terjadi, ini sangat kontroversi dengan potensi, kandungan potensi yang ada di kita. bahkan, kalau saya boleh mencuplik dari IPCC 2014 itu menyatakan bahwa kerusakan ekosistem mangrove itu akibat ekspansi tambak tadi, dia mengakibatkan 75 persen itu secara langsung itu langsung teremisi ke atmosfer dan dari karbon di tanah itu 95 persen di kedalaman satu meter gitu ya. Satu meter. Ini bagaimana kita menjaga ini gitu, menekan tadi kegiatan-kegiatan tambak, eksploitasi kayu, kemudian pembangunan di area pesisir, supaya kita bisa setidaknya mempertahankan yang 25 persen ini nih, stok karbon kita. Pandangan Bapak bagaimana Pak? Mungkin pertama-tama saya ingin berkomentar sedikit ya, sampaikan sedikit tentang emisi gas rumah kaca dan kegiatan tambak. Ya, betul sekali ada, saya rasa ada lima mungkin paper terakhir, dalam sebuah terakhir yang yang publis secara internasional yang menunjukkan dengan sangat clear bahwa terjadi emisi sampai berapa tadi? 75 persen ya? Dari biomasa itu cukup secara langsung dia teremisi. Teremisi akibat pembukaan lahan. Nah, ini ini betul, ya, betul. Tetapi mungkin yang belum masuk, ini adalah gap dalam ilmu pengetahuan ya, tentang soil carbon emission from aquaculture porn. Jadi, yang diukur teman-teman selama ini difokuskan pada abandon, abandon porn. Artinya, dia sudah dia sudah tidak terpakai sehingga mengalami kekeringan. Nah, hampir semua saya rasa dari semua paper yang saya perhatikan selama ini selalu mengukur di abandon porn. Tapi, sebenarnya tidak semua porn kita abandon. Dan ini yang tidak diukur, ini gapnya di sini, gap ilmu pengetahuan di sini. Jadi, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa emisi yang disampaikan let's say 75% tadi, bahkan ada yang sampai 90% sebetulnya, itu sebetulnya belum menggambarkan kondisi emisi yang sebetulnya di Indonesia. Sebab, kalau kita perhatikan tambak-tambak di Kalimantan, terutama di Delta Mahakam, Berau, maupun Dulungan, biasanya tambak yang abandon ini yang sampai muncul terekspos dia punya dasar tambak ke atmosfer, ini sangat apa namanya, ini tidak terjadi di semua tambak. Dan ini teknik bertambak yang menyebabkan dasar tambak terekspos ke atmosfer yang menyebabkan emisi gas rumah kaca tinggi, ini tidak begitu favorit di tambak-tambak tradisional di sepanjang pesisir Kalimantan, di mana penelitian-penelitian ini biasanya dilakukan. Nah, oleh sebab itu, sekarang saya rasa beberapa penelitian sudah mulai mencoba kembali, mereview kembali, seperti apa sebetulnya emisi gas rumah kaca dari kegiatan pertambakan. Sebab kalau secara teoritis, dan ini sudah terjadi digambut, tambak itu kalau tetap terendam, tidak terekspos ke atmosfer, seharusnya tidak mengemisi banyak. Saya sendiri melakukan penghitungan, tapi belum dipublish sampai sekarang, itu menemukan memang iya, tidak teremisi, bahkan bertambah besar, karena ada faktor masuknya kandungan bahan organik dari air yang masuk ke dalam tambak. Jadi, itu yang pertama, bahwa tidak selalu teremisi sebetulnya. Terutama sekali tambak tradisional kita yang terbesar ini kan terluas, ini kan ada di posisi timur Kalimantan, dan teknik mengeringkan ini tidak itu membahayakan tambak di sana kalau dikeringkan tambaknya itu. Sebab akan menyebabkan munculnya pirit, dan ini musuh petambak. Oleh sebab itu, tambak-tambak tersebut biasanya dibiarkan selalu tergenang. Bahkan ketika abandon pun, karena tambak ini adalah tambak yang pasang surut, itu tetap terendam sebetulnya. Jadi, apa namanya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini ada gap pengetahuan tentang berapa sebetulnya emisi dari pembukaan lahan untuk tambak, terutama sekali kalau ini dibuat skalanya ke seluruh Indonesia. Nah, ini yang gap ilmu pengetahuan ini yang sedang harus kita benahi supaya kita bisa memberikan gambaran yang lebih fair terhadap berapa sebetulnya emisi tambak. But anyway, tambak bagaimanapun juga ya jelas merusak. Pertama karena vegetasi yang berada di atasnya itu hilang, otomatis hilang. Meskipun kalau again, kalau tambak tradisional kita yang diposisir Kalimantan tidak mesti hilang. Biasanya mereka tetap dipertahankan di dalamnya tanpa sengaja. Kenapa? Karena tambak di sana sangat luas dan untuk menebangnya tidak kuat. Jadi, terpaksa bang roh itu tetap tumbuh di dalam. Nah, ini yang jadi keunikan-keunikan seperti ini menyebabkan penghitungan emisi karbon dari tambak yang dilakukan oleh teman-teman selama ini itu sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari fenomena tambak tradisional yang ada di Indonesia. Dan kita punya gap yang sangat besar dalam menghitung emisi faktor dari tambak. Oleh sebab itu, angka 75%, 60%, atau bahkan 90%, emisi rumah kaca dari pembukaan lahan ini semuanya tidak bisa dipakai untuk secara general di dalam penghitungan emisi nasional. Ini harus, tapi karena ini data ini saja yang kita punya saat ini, maka teman-teman ya dia pakai itu ya. Nah, gap ini yang harus kita isikan. selanjutnya mungkin perlu, yang jelas perlu dilakukan pembenahan ya, sebab itu tadi tambak ini merusak, merusak mangrove. Dan kalau kita sebutkan bahwa restorasi apa namanya, tambak ini biang kerok, biasa disebut sih ya, biang kerok rusaknya mangrove, nah kita juga harus menempatkan ini secara lebih fair ya, sebab ini muncul kan karena kita memang kurang pemahaman dulu ya, saya rasa seperti itu, jadi kita buka dulu karena kurang pemahaman, yang kedua aturan main ya seperti misalnya undang-undang atau tata ruang memang belum kita enforce secara apa namanya, baru belakangan ini saya rasa, baru 10 tahun belakangan ini kita mulai enforce, dan tambak ini sudah di sana, 10, 15, 20 tahun lalu gitu, jadi sulit juga untuk secara spontan nyatakan, wah ini tambak merusak dan harus ditutup, dia perlu apa namanya, perlu sesuatu tahapan tahapan yang sangat hati-hati ya, kalau ingin diterapkan, itu aja mungkin sedikit pengantar, apalah. Ya ini semakin menarik ini pembicaraan kita Pak Hilman, bagaimana dengan tambak yang saat ini atau sudah ditinggalkan gitu, bagaimana kita membenahi itu? Ya, jadi memang ini punya potensi blue carbon yang sangat besar ya, tambak yang abandon ini, tidak ada data statistik kita, secara, nah ini juga yang saya rasa tantangan ya, kita perlu data statistik yang lebih baik mengenai tambak di Indonesia ya, dan ini belum, saya rasa masih terlalu banyak sumbernya dan sulit untuk di, apa namanya, kita sulit, terutama, saya sebagai peneliti ya agak sulit menemukan sebenarnya berapa luasannya yang kita punya itu. Nah, untuk tambak yang abandon, ada seorang peneliti KKP memperkirakan sekitar 250an ribu hektare, 250 hektare yang posisinya abandon. Saya rasa papernya itu tahun 2019, dan saya, kalau feeling saya ya, memang kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tidak dimanfaatkan selama ini. Maksudnya tidak dimanfaatkan adalah harusnya ini bisa direstorasi ya, ataupun kalau tidak direstorasi, dibuat pendekatan baru ya, dimana, sebab saya, perkiraan saya, tambak-tambak ini adanya kemungkinan besar di Kalimantan Timur yang tadi ya, tambak-tambak tradisional di Kalimantan Timur. Nah, ini ada ada teknologi yang harusnya diperkenalkan, ya, yaitu dengan mengkombinasikan antara restorasi mangrove dan perbaikan produktivitas udang, ya. Kalau, sebab ada saat ini, saat ini, sebetulnya mangrove kita masih tetap habis, ya, masih tetap habis, sebagian besar tetap di, apa namanya, di konversi ketambak, ya. Kalau, seperti biasa, statistik formalnya tidak ada saya rasa yang ofisial, tapi kalau kita cek di Google Earth, misalnya, ya, di Google Earth, itu kan sangat, apa ya, sangat mudah sekarang, teknologi, sangat memungkinkan dihitung, kalau dihitung-hitung sederhana, itu luasnya antara 5.000 sampai 10.000 hektare hilang setiap tahun, ya, untuk berubah jadi tambak, gitu. Nah, ini kalau ditambahkan dengan yang 250.000 hektare tadi yang abandoned, itu sangat besar. Jadi, harusnya sih, ya, ini bisa kita, sebab ada teknologi sekarang dengan mengkombinasikan antara tambak dengan mangrove, ya, produktivitasnya itu bisa jadi sangat tinggi, sebab, ini abandoned sebetulnya karena produktivitasnya rendah, sebagai ilustrasi, tambak di Delta Mahakam itu, atau di Berau, itu hanya 25 kg per hektare per panen. Padahal, kalau dibuat intensif, itu per hektare bisa harusnya 40 ton per hektare, gitu. Nah, kalau mangrove-manggrove ini, yang abandoned-abandon ini, 20%-nya kita turunkan, ya, 20%-nya kita alokasikan untuk tambah, tetapi 80%-nya kita restore ke mangrove, ya, ya, ini kan sebetulnya akan sangat-sangat menguntungkan, gitu, kedua pihak, ya, baik petambah yang menyebabkan tambahnya itu, apa, yang tidak lagi mengurus tambahnya, tapi kita mau restorasi juga menolak, gitu ya, jadi mangrove, nah, kita buat win-win solution saja, kita perkenalkan teknologi ini, kita kasih, kita bantu dengan teknologi maupun modal, dengan catatan, 80% dari luas tambah yang dia miliki itu dijadikan mangrove, 20%-nya kita bantu untuk menjadi tambah yang produktivitas tinggi, nah, ini akan, dalam hitung-hitungan saya, ini bisa menyelamatkan peluang terjadinya, perluasan mangrove yang terus terjadi sampai saat ini, ya, yang saya bilang, yang saya sampaikan tadi, yang dihitung-hitung secara kasar lewat peta Google Earth, itu hilang 5.000 sampai 10.000 hektare setiap tahun, ini peluangnya, kenapa? adalah, sebab program pemerintah yang ada saat ini, di Kementerian Kehutanan, maupun di Kementerian Kehutan Perikanan, adalah program penanaman, ya, penanaman mangrove, dan, kalau lihat angka yang dikeluarkan, saya lihat, ikut seminar kemarin, kalau tidak salah, setiap tahun, itu diperkirakan sekitar 1.000 hektare, ya, dari Kementerian Kehutanan ditanam, dari Kementerian Kelautan, mungkin kita 200 atau 400 hektare, jadi ada, 200 sama 400 hektare, Pak, untuk tahun ini 200, nah, betul, berarti dihitung-hitung dari 2 Departemen terbesar, Kementerian terbesar, yang melakukan restorasi mangrove ini, itu sekitar 1.500 lah ya, 1.500 hektare per tahun, ya, ditambah LSM seperti kami, Yayasan Konservasi Alam Santara, mungkin ya, ditambah LSM lain, ya, saya rasa sekitar 3.000 hektare lah ya, mungkin ya, seluruh Indonesia, padahal, kalau kita hitung, itu bisa 7.000-10.000 hektare, yang hilang setiap tahun, dari tambah, jadi sebetulnya, apa, ditambah sulamnya nggak, ya, tambah sulamnya nggak match, ya, nambahnya kecil, ya, apa yang harus ditambah, ini kecil, tapi yang rusaknya semakin luas, nah, kenapa, sebaiknya alokasi itu, kalau ada, diarahkan juga untuk, apa namanya, diarahkan juga untuk, perbaikan teknologi tadi, pendekatan teknologi tadi, jadi, masyarakat, petambahkan merestorasi sendiri, yang 8 hektarnya itu, ya, misalnya dia punya tambah 10 hektare, 8 hektarnya akan diarestorasi, sebab kita akan support, yang 2 hektarnya, untuk peningkatan produksi, jadi, berganda, again, berganda hasilnya, gitu ya, jadi, instead of, difokuskan habis, resources yang kita punya, untuk menanam, menanam, di lokasi A, menanam, 1.500 hektare, 2.000 hektare, tapi di lokasi lain, hilang gitu ya, 8.000 hektare kan negatif, jadi nggak akan kekejar-kejar itu, nggak, nggak balance gitu ya Pak? Tidak balance, nah, ini, ini, saya rasa salah satu kunci yang selama ini kita masih missing ya, dalam setiap dialog, makanya saya sangat senang, ada, tambah versus blue carbon tadi, sebab mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita lebih melihat persoalan mangrove ini secara lebih komprehensif, misalnya, beberapa waktu lalu ada seminar ya, kurang lebih 100 undangan yang hadir, saya cek peserta undangan ini untuk restorasi mangrove ya, tidak satu pun yang ahli tambah, tidak satu pun yang ahli tambah, ahli mangrove semua gitu ya, walaupun kita tahu, 800.000 hektare mangrove yang hilang ini adalah tambah, ya, jadi kalau kita punya, apa namanya, 4 juta hektare tambah, sorry, mangrove dulunya, 1 juta nya sekarang sudah berubah jadi, apa, tambah, atau 800 ribu nya sudah berubah jadi tambah, harusnya, 100 undangan ini, 25 orang itu harusnya ahli tambah di situ, kalau misalnya mau dibuat, ini tidak ada saya lihat, kasihan sekali, jadi, akhirnya rekomendasi yang keluar, again, yuk, nanam yuk, ya, sebab, ya memang ahlinya memang ahli bidang restorasi untuk penanaman gitu, padahal ada pendekatan yang seharusnya bisa jauh lebih efektif ya, yaitu dengan meminta pertambah yang saat ini mempertahankan tambahnya, ya, padahal tidak berproduksi untuk merestorasi secara mandiri, tetapi kita support dengan teknologi yang tadi ya, meningkatkan produktivitasnya, dari 25 kilogram per hektare per tahun, mungkin dengan teknologi bertahap itu, dalam setahun, dua tahun, bisa berubah jadi satu ton, atau lima ton per hektare per tahun, itu kan ribuan, ribuan kali lipat gitu ya, peningkatannya, nah ini yang sebaiknya dijadikan salah satu arahan program untuk restorasi mangrove ya, dengan lebih banyak melibatkan teman-teman dari perikanan ya, terutama perikanan tambah, ya. Oke, baik Pak Hilman, ini saya tertarik dengan teknologi ini, Pak, apakah ini masih tahap riset, atau sudah ada implementasi mungkin Pak, di tingkat kabupaten, atau di tingkat tambah seperti ini Pak? Kalau, sebenarnya ini ada dua hal di sini, yang pertama adalah teknik bertambah, dan teknik, ya, saya say teknik restorasi mangrove, teknik bertambah kita sudah sangat maju, ya, ini yang kembali ke tadi ya, jadi paper-paper yang menunjukkan bahwa, tambah udang kita ini, apa namanya, mengimisi gas rumah kacang sangat besar, juga kadang-kadang disertakan, dengan membandingkan produktivitas udang, dan mangrove yang dihilang oleh pembukaan lahan tersebut. Salah satu hasil dari paper-paper teman-teman ini adalah bahwa, satu kilogram udang kita itu bisa menghasilkan, saya lupa, tapi sangat tinggi karbon yang hilang, untuk setiap kilogram udang tersebut. Nah, ini juga agak-agak kurang menggambarkan, ya, sebetulnya kondisi Indonesia, karena hal ini hanya terjadi sebetulnya di tambah-tambah tradisional, yang sebetulnya bukan tambah itu, ya, sebab produktivitas udangnya sangat rendah, ya, terutama di daerah-daerah pesisir timur Kalimantan, ya, di Sulawesi juga ada sebagian, kemudian di Sumatera juga ada, ya, yang produktivitas udangnya sangat rendah. Tapi kalau kita lihat yang di Jawa, yang di pesisir selatan Jawa ini, tidak ada sebatang mangrove pun yang diganggu oleh tambah-tambah ini. Karena ini tambah yang diletakkan di pantai-pantai yang berpasir, kan. Nah, dan produktivitasnya sangat tinggi. Yang saya sampaikan tadi, dalam, apa namanya, satu kali panen, satu hektare itu bisa 20 ton, dan itu 20 ton ini masih terhitung kecil, ya, dibandingkan tadi 20 kilogram, ya, 26 kilogram dengan 20 ton. Bahkan ada yang sampai sangat tinggi. Nah, ini sangat maju teknologi kita. Kalau tidak salah, teman-teman di Direkturat Perikanan Budidaya itu menyebutnya tambah milenial. Itu bahkan cuma ditaruh di, apa namanya, di wadah-wadah buatannya, semacam kontainer di budidaya di situ, dan dalam wadah yang sangat kecil ini bisa dihasilkan ratusan kilogram udang, dan nggak ada mangrove apa-apa di situ. Artinya, teknologi untuk ini sebenarnya sangat maju di kita. Again, kita tidak selama ini belum terlalu menggabungkan antara teman-teman yang teknologi budidaya jauh, yang sudah sangat unggul, dengan teman-teman yang di mangrove. Kita cenderung pasrah gitu, wah ini gara-gara tambah ini. Mangrove kita rusak. Dan pada saat mau di restorasi, teman-teman yang di budidaya tidak dipanggil, ayo yuk, kita restorasi. Padahal harusnya kita gabung tadi, tolong teman-teman budidaya, yang ahli budidaya, ini ada 10 hektare kita perkecil. Jadi hanya 1 atau 2 hektare saja. Tolong yang 1 hektare ini buat jadi tambah milenial gitu ya, yang menghasilkan tontonan udangnya gitu. Bukan sekarang kilogram-kilogram gitu. Nah, ini yang harusnya saya maksud, akan sangat membantu untuk menyelamatkan bulu karbon kita, biodiversitas kita yang di mangrove. Kalau teman-teman di budidaya, bisa mulai dilibatkan dalam upaya restorasi atau pengolahan mangrove. Terima kasih telah menonton!